Intro Terima kasih Anda masih bersama seputar Kepri Puluhan kader Partai Gerindra Karimun yang kecewa dengan keputusan Ketua DPC Partai Gerindra Karimun melakukan aksi protes dengan membentang sejumlah poster di halaman KPU Karimun Keputusan yang mendaftarkan Agus Riono dan Ahmad Darwis sebagai calon pepati dinilai keliru Tulisan Partai Gerindra bukanlah Partai Buneka terlihat jelas di salah satu poster yang dibentangkan para kader yang menggelar aksi damai di depan kantor KPU Karimun pada Senin Siang Aksi ini dibicu oleh keputusan M. Yunus selaku Ketua DPC Partai yang tetap mendaftarkan Agus Riono dan Ahmad Darwis sebagai calon pepati Para kader menilai keputusan itu keliru menyusul mereka telah mengusung calon dari internal yakni Zaid Zulfikar dan Ahmad Zainuddin Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin Ahmad Ketua PAC Gerindra Kecamatan Meral Ahmad Soeharto Nidamanik langsung turun menyaksikan sikap kecewa para kader terhadap pimpinannya itu Zainuddin mengatakan sudah dua kali M. Yunus melakukan perbuatan yang memalukan Partai Besutan Prabowo Supianto tersebut Yang menudeng M. Yunus diduga telah melakukan manipolitik sehingga tetap nekat mendaftarkan Agus Riono dan Ahmad Darwis Para kader menyebut pasangan Agus Riono dan Ahmad Darwis sebagai boneka Para kader partai yang menamakan dirinya dengan arus bawah ini Meminta Panwaslu Karimun segera mengusul tuntas kasus dugaan manipolitik tersebut Dari Karimun, Iwan Mohan melaporkan Pemilsa, pasangan calon gubernur